Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sholat sholat Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu ada dalam keadaan sehat Dan anak-anak selalu semangat untuk belajar ya Nah sekarang kita akan belajar tematik Anak-anak dia disiapkan buku bupenanya Dan juga alat tulisnya Selanjutnya kalian boleh buka buku bupenanya pada halaman 132 Nah sekarang pertama-tama kita akan belajar SBDP terlebih dahulu Pada muatan SBDP kali ini Kita akan membahas tentang menggambar dan mencetak Sebagaimana tema pada pembelajaran di subtema 3 ini Yaitu tentang gemar menggambar Apakah anak-anak pernah menggambar sesuatu Seperti pemandangan Kendaraan Atau rumah Atau mungkin menggambar anggota keluarga Pasti anak-anak pernah melakukannya ya Nah bagaimana menurut anak-anak? Apakah menggambar itu menyenangkan? Tentu saja menggambar itu sangat menyenangkan Nah sekarang kita akan mencoba menggambar dengan mencetak Menggambar bisa dilakukan dengan berbagai macam cara Salah satunya adalah menggambar dengan mencetak Apa saja benda yang dapat digambar tapi dengan dicetak Yang pertama benda yang dapat digambar dengan mencetak Sekarang anak-anak bisa memilih salah satu bendanya untuk menggambar dengan cara mencetak Coba anak-anak sekarang Siapkan kertas Pensil Dan uang koin Anak-anak boleh menggunakan uang koin Seribu Lima ratus Dua ratus Atau seratus rupiah Kemudian langkah yang kedua Letakkan uang koin Di bawah kertas Arsirlah kertas tepat di bagian atas koin Dengan menggunakan pensil Jika sudah Maka hasilnya akan terlihat Gambar pun akan muncul Sama persis dengan Benda yang kita cetak Selamat mencoba anak-anak di rumah Anak-anak boleh mengerjakannya Pada buku bupena langsung Di halaman Seratus tiga puluh tiga Pada kolom yang kosong Atau yang telah disediakan Sekarang kita akan beralih pada halaman Seratus empat puluh dua Masih dikuatan SBDP Kita sekarang akan membahas tentang Pencampuran warna Anak-anak Taukah kalian Kalau warna itu Ternyata bisa dicampur loh Kalian bisa menggunakan Pensil warna Ataupun crayon Lihat pada halaman Seratus empat puluh tiga Nomor satu Pencampuran warna Antara Warna merah Dengan warna kuning Jika dicampur warnanya Akan menghasilkan Warna baru Yaitu Warna jingga Dan Jika warna merah Dicampur dengan Warna biru Akan menghasilkan Warna baru Yaitu Warna ungu Selanjutnya Jika warna kuning Dicampur dengan Warna biru Maka akan menghasilkan Warna yang baru Yaitu Warna hijau Apakah kalian penasaran Dengan percobaan Pencampuran warna Kali ini Anak-anak Silahkan Melakukan uji coba Pada halaman Seratus empat puluh tiga Pada bagian Ayo berlatih Disini kita akan Mencampur warna Anak-anak boleh menggunakan Pensil warna Ataupun Krayon Nomor satu Anak-anak siapkan warna biru Dengan Warna kuning Kemudian Anak-anak Campurkan Kedua warna tersebut Pada bagian yang kosong ini Nomor dua Nah anak-anak Pada nomor dua ini Kita harus mencari Dua warna Yang akan menghasilkan Warna ungu Kira-kira Yang akan menghasilkan Warna ungu itu Warna apa Dengan warna apa Anak-anak Bisa dilihat Pada bagian Seratus empat puluh tiga Di bagian atasnya ya Sebagai petunjuk Nomor tiga Kita harus Menghasilkan Warna Nah Untuk menghasilkan Warna Kira-kira Kita harus Mencampurkan Dua warna Tapi Kira-kira Warna apa saja ya Anak-anak Silahkan Untuk dikerjakan Di rumah Dan langsung Dikerjakan Pada Buku-buku penan Lanjutkan Sampai dengan Nomor lima ya Anak-anak Sekarang Kita akan Beralih Pada halaman Seratus Enam puluh Satu Sekarang Kita akan Membahas Tentang Kerajinan Dari Bagian-bagian Tubuhan Anak-anak Selain Menggambar Dan Mewarnai Kita juga Akan Membuat Kerajinan Dengan Menggunakan Bahan Dari Alam Yaitu Tubuhan Anak-anak Di sekitar Kalian Di sekitar Rumah Pasti Ada Banyak Sekali Daun Kering Bukan Nah Daun Kering itu Bisa kita Manfaatkan Atau Kita gunakan Menjadi Sesuatu Yang Indah Menjadi Sebuah Kerajinan Sekarang Kita akan Mencoba Menghias Sampul Buku Dengan Menggunakan Daun Kering Anak-anak Boleh Disiapkan Satu Buah Buku Yang Akan Dihias Sampulnya Kemudian Siapkan Juga Beberapa Daun Kering Dan Juga Lem Anak-anak Boleh Meminta Orang Tua Untuk Mendampingi Atau Saudara Di rumah Pertama Setelah Anak-anak Menyiapkan Buku Lem Dan Juga Daun Kering Sekarang Lapisi Sampul Buku Dengan Selembar Kertas Buatlah Pola Gambar Yang Akan Kalian Buat Setelah Itu Anak-anak Boleh Menempelkan Daun Kering Dengan Menggunakan Lem Pada Sampul Buku Anak-anak Boleh Menghiasnya Dengan Sekreatif Mungkin Dan Ingat Saat Penerjaannya Harus Tapi Anak-anak Perlu Kalian Ketahui Untuk Membuat Kerajinan Ada Beberapa Bahan Alam Yang Bisa Dibuat Untuk Kerajinan Atau Hiasan Misalnya Kalian Bisa Menggunakan Daun Kering Bunga Kering Ranting Kering Atau Biji Bijian Nah itu Semuanya Bahan Alam Yang bisa Anak-anak Manfaatkan Atau Gunakan Untuk Membuat Kerajinan Sekarang Kita Akan Memasuki Subtema 4 Pada Tema Kali ini Kita Akan Membahas Gemer Membaca Coba Coba Anak-anak Lihat Pada Halaman 156 Lihatlah Gambar Ini Disini Ada Seorang Anak Yang Sedang Membaca Buku Dengan Posisi Tubuh Yang Tengkurat Menurut Anak-anak Apakah Posisi Ini Adalah Posisi Yang Betul Saat Kita Membaca Buku Tentu Ini Adalah Posisi Yang Kurang Benar Seharusnya Saat Kita Membaca Buku Posisi Tubuh Kita Harus Tegak Dan Duduklah Senyaman Mungkin Agar Anggota Tubuh Kita Tidak Mudah Sakit Dan Juga Jangan Lupa Saat Membaca Buku Jarang Antara Mata Dengan Buku Tidak Boleh Terlalu Dekat Ya Anak-anak Jika Tidak Maka Lama Kelamaan Mata Kita Akan Menjadi Sangit Nah Anak-anak Selain Memperhatikan Posisi Duduk Saat Membaca Kita Juga Harus Memperhatikan Cara Memegang Buku Dan Juga Cara Membalik Halamannya Pastikan Kita Memegang Buku Dengan Baik Dan Benar Saat Membuka Halamannya Pun Kita Tidak Boleh Terburu-buru Bagaimana Cara Yang Benar Saat Kita Membuka Halaman Buku Saat Kita Membalik Halaman Lakukanlah Secara Perlahan Agar Halaman Pada Buku Tersebut Tidak Tidak Nah Anak Saat Kita Membaca Pasti Kita Menemukan Banyak Kata Pada Buku Yang Kita Baca Nah Dalam Satu Kata Terdapat Beberapa Suku Kata Apa Itu Yang Disebut Dengan Suku Kata Sebelumnya Anak Anak Harus Mengetahui Ada Kata Pendek Dan Ada Kata Panjang Apa Saja Contohnya Kata Pendek Dan Kata Panjang Kita Bahas Dulu Dengan Kata Pendek Contoh Yang Pertama Adalah Kata Meja 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 Ini Satu Kata Yang Terdiri Dari Dua Suku Kata Meja Dua Suku Kata Suku Kata Yang Pertama Terdapat Pada Me Suku Kata Yang Kedua Terdapat Pada Ja Meja Menjadi Dua Suku Kata Nah Bagaimana Cara Membedakan Kata Kata Yang Pendek Dan Kata Yang Panjang Anak-anak Kata Yang Pendek Terdiri Dari Satu Atau Dua Suku Kata Bagaimana Menentukan Kata Yang Panjang Kalau Kata Panjang Mempunyai Suku Kata Yang Terdiri Dari Tiga Atau Lebih Suku Kata Contoh Dari Kata Panjang Cerita 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 Di Situ Ada Tiga Suku Kata Suku Kata Yang Pertama Cerita Suku Kata Yang Kedua Ri Suku Kata Yang Ketiga Ta Cerita Terdapat Tiga Suku Kata Berarti Jika Lebih Dari Dua Suku Kata Jika Lebih Dari Dua Suku Kata Berarti Itu Termasuk Kedalam Kata Yang Panjang Jika Hanya Memiliki Satu Atau Dua Suku Kata Berarti Termasuk Kepada Kata Pente Anak-anak Pada Pembelajaran Temati Kali ini Dicukupkan Sekian Semoga Bermanfaat Akhir Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat